Intro Rotterdam 70 tahun yang lalu kapal pertama tiba dengan orang meluku di pelabuhan Sebanyak 3.578 tentara yang bertempur di bawah bendera Belanda di Indonesia bersama keluarga tiba di Belanda Jumlah totalnya sebanyak 12.500 jiwa yang memilih eksodus pindah dari Indonesia ke Belanda Lebih dari 70.000 orang meluku kini menetap di Belanda Generasi pertama melahirkan anak-anak dan cucu kini hidup di sana Dan tersebar di seluruh Belanda ada lingkungan meluku yang dibangun untuk orang meluku Mereka adalah satu-satunya komunitas penduduk di Belanda yang memiliki tempat seperti ini Namun ada cerita khusus dalam lembaran gelap dibalik keberadaan mereka di sana Orang-orang meluku tahu sejarah itu Namun banyak di antara kita juga yang belum tahu secara jelas tentang apa, mengapa, dan bagaimana Sehingga mereka bisa memilih hijrah di negeri yang notabene pernah menjajah Indonesia lebih dari 350 tahun itu 70 tahun dalam lembaran sejarah tidak mungkin akan terulas dalam beberapa menit Namun Anda akan sedikit mengetahui dan memahami ceritanya setelah menonton video ini Sejarah kependudukan kolonial, kekerasan ekstrim pada Perang Dunia Kedua dan detik-detik perjuangan kemerdekaan Indonesia Dengan pengorbanan rakyat yang menginginkan kemerdekaan Merupakan cerita gelap Belanda yang ingin kembali menguasai negeri ini setelah Jepang ditaklukan oleh Amerika Serikat Kekerasan dilakukan Belanda terhadap Indonesia diakui dunia Bahkan bukan tanpa alasan Raja Belanda William Alexander mengakuinya setelah 3 seperempat abad Kemerdekaan Indonesia secara resmi atas nama negara Belanda meninta maaf ke Indonesia Lalu dimanakah peran orang Maluku? Ini lain lagi ceritanya Kami mencoba kembali ke masa penjajahan Belanda di zaman kolonialisme Belanda memiliki sejarah panjang dengan negeri seribu pulau Maluku Maluku sangat penting bagi VOC Antara lain karena perdagangan dan kekayaan rempah-rempah yang dimiliki negeri ini Pendudukan Jepang mengikuti peran dunia kedua Setelah Jepang menyerah, Belanda ingin kembali menguasai Indonesia Namun Indonesia sudah menginginkan kemerdekaan Dalam pertempuran itu tentara Maluku bertempur di bawah bendera Belanda Yang kita kenal dengan tentara kolonialisme atau KNIL melawan tentara Indonesia Belanda lalu kalah Akhir dari upaya menguasai kembali Indonesia berakhir dengan penyerahan kedaulatan dari Belanda ke Indonesia Namun sejumlah pasukan khusus Belanda yang berdarah Maluku tidak menghendaki bergabung dengan Indonesia Lalu mereka memproklamirkan negara merdeka pada tahun 1950 Dengan nama Republik Maluku Selatan Ketegangan tumbuh antara KNIL dan Indonesia saat itu Hasilnya tentara Indonesia berhasil menaklukkan KNIL Dan pasukan kompuni itu pun dibubarkan oleh Indonesia Sebagian besar tentara KNIL tidak ingin pindah bergabung dengan Indonesia Tapi mereka juga tidak bisa pulang karena terus diburu oleh TNI Akhirnya Belanda memerintahkan mereka datang ke Belanda saat itu hanya untuk sementara Dan momentum itu terjadi di 70 tahun lalu Sebanyak 12.500 orang Maluku tiba di Belanda untuk tinggal sementara di sana Pemerintah Belanda saat itu masih enggan memberikan perlakuan khusus Berbagai layanan negara tidak diberikan dan mereka pun ditempatkan di daerah yang disebut pemukiman atau KAM Juga di bekas konsentrasi seperti Westerbroek dan Fug Kondisi ini sangat sulit Keluarga besar hidup di rumah yang kecil Mereka merasa kurang nyaman Terisolasi di sebuah KAM Tempat tinggal sementara juga tidak ada pekerjaan Bahkan tidak ada integrasi sivil Sebagai sebuah kelompok orang Maluku tetap berada di luar masyarakat Belanda Mereka merasa terlantar status kewarganegaraan bukan Indonesia Juga bukan Belanda Kembali ke masa itu Para eksodus Maluku ini hidup dalam amarah dan kesedihan Harapan mereka memiliki tanah tempat mereka dilahirkan lenyap Di satu sisi keinginan untuk kembali masih tetap ada Tempat tinggal sementara yang ditempati perlahan berubah menjadi tempat tinggal permanen Itu karena mereka belum bisa kembali ke Indonesia Lalu bagaimana saat ini? Masyarakat Maluku tidak bisa tinggal di pemukiman karena kondisi yang buruk Pemerintah Belanda memutuskan untuk membangun lingkungan Maluku lebih dekat dengan akses pekerjaan Dan mereka bisa hidup bersama Orang Maluku menginginkan tinggal bersama untuk menjaga jati diri dengan budayanya Jenis hunian yang dibangun di awal tahun 1970-an bagi orang Maluku yang tinggal di Belanda pun berbeda Dari pinggiran kota sampai ke desa Lingkungan tersebut berkembang menjadi wilayah Maluku Mereka hidup menjadi masyarakat Belanda Kawasan pemukiman kini lebih terbuka dibanding kawasan pemukiman yang terisolir sebelumnya Komunitas Maluku diberi porsi khusus di Belanda Sejarah identitas dan lingkungan ini menjelaskan tentang budaya Maluku yang erat Kini telah tumbuh dan berkembang di Belanda dari generasi ke generasi Mari kita kembali ke dekade tahun 1960-an Sementara orang Maluku sudah mulai menghuni lingkungan baru Generasi kedua tidak puas dengan kurangnya dukungan dari Belanda untuk RMS Mereka menuding pemerintah Belanda menipu generasi pertama mereka yang tiba di Belanda saat itu Dan ketika Indonesia berhasil menangkap dan mengeksekusi mati Presiden RMS Sumokil Pada 12 April 1966 Orang-orang muda yang dibesarkan di kamp membuat kekerasan di Belanda Dan konfortasi tersebut menyebabkan orang-orang terbunuh Sejumlah peristiwa kekerasan dilakukan oleh anak-anak Maluku Dengan membakar kedutaan besar RI di Den Haag Kediaman duta besar RI di West Nord ditempati Ada ancaman untuk menyandra Ratu Juliana Tapi digagalkan Pembajakan kereta di Wistel Konsultan Indonesia di Amsterdam diduduki Pada tahun 1977 Sebuah sekolah dasar di Bopen Smilde ditempati Dan pembajakan kereta yang terkenal terjadi di Pone Dimana saat itu tentara Belanda dikerahkan Terjadi pertumpahan darah Dan terakhir pendudukan rumah provinsi di Asen Banyak orang-orang Maluku di Belanda juga melihat peristiwa itu Sejak akhir tahun 1970-an dan seterusnya Anak-anak Maluku di Belanda lebih fokus pada pengembangan hak dan kebebasan Dan bantuan pembangunan skala kecil di Maluku Sekalipun ada mimpi untuk kembali Namun kesadaran tumbuh bahwa masa depan mereka dan anak-anak mereka terletak di Belanda Ada perbaikan di lingkungan sekitar Dan selama bertahun-tahun akhirnya terjadi Integrasi warga Maluku di Belanda Dalam beberapa tahun terakhir terjadi revolusi lingkungan Sebagai tempat berlabunya identitas dan sejarah Maluku di Belanda Komunitas Maluku dan Belanda semakin dekat Aspek pentingnya adalah apa yang disebut pernyataan bersama dari tahun 1986 Perjanjian ini berarti pembayaran tahunan generasi pertama direalisasi Pembangunan Museum Maluku Rencana kerja untuk pemuda Maluku Dan uang untuk renovasi lingkungan di Maluku pun direalisasikan oleh pemerintah Belanda Belanda menaruh rasa hormat kepada generasi pertama Maluku Dan memberi ruang seluas-luasnya bagi anak cucu Maluku tumbuh dan berkembang di negeri kelinci angin ini Seperti inilah kisah orang Maluku Sampai hari ini kami melihat bahwa luka sejarah yang pernah terbuka pada waktu itu Tampak sedikit berubah menjadi bekas luka Karena orang-orang Maluku di Belanda kini telah menemukan jati dirinya Hidup dan berkembang dengan penuh sukacita Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.